musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai ragam hias indonesia nah ada pun tema untuk kali ini yaitu kita akan membahas mengenai ragam hias indonesia pada masa prasejarah nah jaman prasejarah atau prehistory adalah jaman sebelum ditemukan sumber-sumber atau dokumen dokumen tertulis mengenai kehidupan manusia latar belakang kebudayaannya berasal dari kebudayaan indonesia yang disebarkan oleh bangsa melayu tua dan melayu muda agama asli pada waktu itu animisme dan dinamisme yang melahirkan bentuk kesenian sebagai media upacara atau bersifat simbolisme nah sejarah seni ragam hias di indonesia dimulai dari saman prasejarah yakni dari masa neolitikum awal atau kemungkinan lebih awal lagi memasuki masa akhir mesolitikum pada kira-kira 4000 tahun yang lalu atas dasar penemuan-penemuan yang ada dan juga menurut penyelidikan yang berdasarkan perbandingan bahasa dapat dipastikan bahwa bangsa indonesia berasal dari yunan di daerah cina selatan tempat hulu sungai-sungai besar seperti yang sekiang, mekong, seluen, irawadi, dan brahma putra yang saling berdekatan mereka datang ke indonesia dalam dua gelombang yaitu sekitar tahun 2000 sebelum masehi dalam saman neolitikum dan sekitar tahun 500 sebelum masehi yang bersamaan dengan saman peronggo dalam proses yang cukup lama mereka berangsur-angsur bergerak ke selatan melalui India belakang dan semenanjung Malaya dan dari sana mengarungi lautan dengan rakyat-rakyat serta perahu bercadik menuju ke pulauan indonesia kebudayaan manusia di indonesia tentu sudah ada sebelum terjadinya migrasi ini tetapi kesenian baru timbul pada saat yang sama dengan datangnya gelombang perpindahan yang pertama tersebut yaitu sekitar tahun 2000 sebelum masehi bangsa ekstronesia yang datang ke indonesia berada dalam tingkat kebudayaan neolitikum atau kebudayaan batu muda dengan ciri-ciri kepandaian mengasah alat-alat batu bertempat tinggal tetap bersawah, beternak, dan bermasyarakat perubahan kehidupan menjadi penghasil makanan atau sebagai petani dan beternak membuat mereka tidak harus mencari makan setiap hari nah hal tersebut membuat adanya waktu kosong yaitu pada saat menunggu panen yang berarti hal inilah yang membuat lahirnya penciptaan seni nah seni lahir dalam masehi neolitikum walaupun perlu diingat bahwa konsep seni mereka saat itu berbeda dengan pandangan modern saat ini dimana bagi mereka seni bukanlah barang kemewahan melainkan barang guna yang juga dimanfaatkan dalam berbagai macam upacara ritual nah seni prasejarah adalah seni ritual magis yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara irasional seperti misalnya dipergunakan untuk mencari persahabatan dengan sesuatu kekuatan di luarnya kemudian mencari perlindungan ataupun secara magis diharapkan mempengaruhi sesuatu keadaan nah seni prasejarah juga bersifat simbolik setiap bentuk selalu memiliki arti perlambangan tertentu demikian juga halnya macam-macam warna yang sudah dikenal pada waktu itu nah masyarakat prasejarah adalah masyarakat yang animistik mereka percaya akan adanya roh atau anima dimana-mana ada yang baik dan ada yang jahat nah roh nenek moyang dianggap sebagai roh yang baik dan karena itu dipuja dan dimintai perlindungan masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang memegang adat dan tradisi dan karena nenek moyang adalah pencipta adat dan sekaligus penjaga kelangsungannya maka dengan demikian menjadi jelas lah kepentingan kedudukan nenek moyang dalam masyarakat budaya seperti ini nah roh nenek moyang dianggap sebagai pemegang makna yang paling tinggi sehingga sudah sepatutnya dipuja-puja praktek pemujaan nenek moyang sangat populer di masa prasejarah dan lahirlah karenanya berbagai bentuk arca nenek moyang dan tempat-tempat pemujaannya dalam bentuk punden berundak-undak atau piramida jenjang nah pemujaan nenek moyang ini ternyata kemudian merupakan salah satu gejala lokal genius bangsa Indonesia yang sempat menembusi masa-masa sesudahnya nah peninggalan seni prasejarah banyak ditemukan dalam gua-gua yang dulu di atas tanah gua-gua semacam itu sudah banyak ditemukan seperti di pantai Irian atau gua Abba di kepulauan K dan Seram dan di Sulawesi Selatan yang kemudian dikenal dengan sebutan leang-leang sekalipun umur gua-gua tersebut bervariasi Van Hekren yang meneliti gua-gua dekat Maros Sulawesi Selatan menyatakan bahwa baik lukisan babi hutan kena tombak maupun ratusan gambar tangan yang terdapat di sana diduga bersamaan waktunya dengan kebudayaan berkembangan kebudayaan toala yang berasal sekitar tahun 2000 sebelum Masei sedangkan pakar lain yaitu Dr. Joseph yang banyak melakukan penelitian di daerah Irian Jaya menemukan umur lukisan-lukisan di gua di Irian paling tua yaitu seribu tahun bahkan banyak diantaranya yang baru dibuat 3-4 abad yang lalu nah ini adalah salah satu contohnya Cadas Purahu di Sempang Bita nah lukisan babi hutan juga ada di gua leang-leang digores dengan kontur berwarna merah menggambarkan seekor babi hutan yang sedang meloncat dengan luka di lehernya menilai kewujud dan tempatnya di dalam gua diduga lukisan ini bernilai magis untuk memengaruhi keadaan agar betul-betul demikianlah yang akan terjadi ketika orang-orang nanti berburu yaitu mereka akan berhasil melukai seekor babi hutan nah mungkin pula dilakukan upacara kecil sebelum mereka berangkat berburu dengan jalan menusuk-nusukan sesuatu atas gambar tersebut seolah-olah mereka itu sedang mengarahkan tombaknya kebinatang buruannya nah gambaran serupa banyak terdapat pula dalam karya-karya prasejarah Eropa seperti halnya yang terdapat di gua gua Lascaus atau Altamira rupanya orang-orang primitif dari manapun juga memiliki titik tolak yang sama motif-motifnya tentu saja lain sesuai dengan yang ada di sekitarnya tetapi cara berpikirnya kemungkinan adalah sama saja ada pun gambar tangan seperti yang ada di leeng-leeng rupanya dibuat dengan sistem sablon atau teknik memercik telapak tangan ditempel di dinding dengan jari-jari terbuka lebar dan sesudah itu dipercikanlah ke sana warna tertentu sehingga apabila tangannya diangkat akan terjadilah bekasnya di dinding gua nah gambar ini mungkin sekali merupakan suatu tanda berkabung dari seorang wanita atas kematian suaminya diantara gambar-gambar tangan yang banyak jumlahnya tersebut di dinding gua abah di rianjaya ada beberapa yang jumlah jari tangannya tidak lengkap rupanya praktek pemotongan jari tangan juga pernah dipakai sebagai tanda setia yang ada di dinding gua abah berpuluh-puluh gambar tangan di sana-sini diselingi dengan gambar telapak kaki dan beberapa coreta yang menggambarkan binatang dan manusia gelombang perpindahan kedua dari daratan asia ke indonesia yang datang sekitar 500 tahun sebelum masehi telah membawa serta kebudayaan perunggu ke tempat tinggal mereka yang baru nah robert van heyn golden mencoba menerangkan bahwa di sekitar akhir abad 9 dan awal abad ke 8 sebelum masehi china terpaksa harus selalu bertahan terhadap serangan suku-suku barbar dari barat yang berakhir dengan jatuhnya ibu kotanya pada tahun 771 sebelum masehi peristiwa ini segera diikuti dengan mengalirnya migrasi dari barat atau dari daerah pegunungan kaukasus rusia selatan dan daerah hilir sungai dan nuba yang terkenal dengan kebudayaan halstatnya menuju asia tengah dan china nah diantara mereka itu ada yang tinggal menetap di asia tengah di china dan sebuah kelompok menuju ke selatan ke yunan dan daerah di sekitar teluk tonkin dan di tempat-tempat barunya itu mereka memperkenalkan berbagai alat kesenian terutama seni hiasnya nah ada pun jenis kesenian yang dibawa itu adalah corak kesenian yang bersaudara dengan seni mekanis di yunani yalah sebuah corak kesenian yang dekoratif penuh dengan serba lekung spiral dan juga terkenal dengan meandernya bagi china yang sudah memiliki seni hias yang cukup tua tradisinya pengaruh dari barat ini sempat ditransformasikan sesuai dengan cita-cita keindahannya dan terjadilah dengan demikian apa yang disebut corak cowakhir atau corak huai sebaliknya bagi daerah selatan pengaruh ini diterima dengan hampir tanpa perubahan apa-apa kedua jenis kesenian tersebut ialah kesenian cowakhir dan kesenian donson di teluk tonkin telah sama-sama mempengaruhi kesenian indonesia dan berhubung dengan itu terdapatlah di indonesia saman prasejarah yang terbagi atas tiga buah corak seni corak monumental corak donson dan corak cowakhir corak monumental corak yang dihubungkan dengan kesenian neolitik dengan ciri-cirinya penggambaran tokoh-tokoh nenek moyang yang dilukis secara frontal di samping motif-motif simbolis lainnya seperti tanduk kerbau berbagai binatang yang memiliki nilai simbolis kode pohon ayat dan beberapa motif geometris penamaan corak ini dengan corak monumental biasa berarti dualistis bias berarti dualistis di satu pihak karena memang banyak hubungannya dengan monumen jadi dalam artian yang sebenarnya dan sementara itu boleh juga karena alasan estetis karena corak ini memang bersifat monumental corak donson corak donson ini yang memiliki kecenderungan dekoratif yang amat besar dan kurang simbolis sifatnya sehingga agak dekat dengan semboyan e-art motif-motif baru seperti spiral spiral berganda atau dari kaukasus kemudian dan tumpal motif tangga meander dari kebudayaan halstat diperkenalkan di dalamnya kombinasi antara motif-motif manusia binatang dengan ornamentasi biasa juga terdapat di dalamnya motif-motif tersebut seringkali mengisi suatu bidang datar yang luas dengan jalan pengulangan dari motif-motif dasar yang berkali-kali pengaruh corak ini terasa hampir di seluruh kepulauan Indonesia kemudian corak cowakhir yang berbeda dengan corak corak donson terutama dalam hal tidak adanya komposisi yang simetris tekanan dalam corak ini tidak diletakkan pada ulangan yang menghasilkan keseluruhan desain yang simetris melainkan kepada garis-garis irama yang melengkung-lengkung memenuhi seluruh permukaan corak ini hanya populer di daerah kalimantan dan di daerah sekitarnya biasanya apabila seseorang menemukan susunan yang asimetris sifatnya asimetris hampir boleh dipastikan bahwa susunan itu tentulah berasal dari pengaruh corak cowakhir kemudian peninggalan perunggu yang paling terkenal ialah gendering perunggu genderang perunggu tepatnya harus disebut gong biasanya disebut gong yang berbentuk genderang sesuai dengan bahan dan fungsinya yang bentuknya tidak jauh dari bentuk dandang terbalik ada yang tambun namanya adalah neraka dan ada pula yang bentuknya langsing yang disebut dengan moko yang banyak terdapat di kepulauan alor dan pulau-pulau di wilayah nusa tenggara timur lainnya yang sampai sekarang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat disimpan sebagai pusaka atau dipergunakan sebagai maskawena pada neraka enekara dan moko inilah banyak ditemukan motif-motif hias yang beraneka ragam bidang pukulnya berhiaskan secara konsentris dengan gambaran binatang besar di pusatnya dan motif-motif lain yang mengitarinya selain motif-motif geometris seperti motif tangga lingkaran spiral berganda kadang-kadang ada pula stiliran burung terbang yang sudah agak lanjut gerapannya sehingga mendekati bentuk abstrak ada pula beberapa nekarah yang di sekitar bidang pukulnya dihias dengan empat buah patung kodok yang rupanya dapat dihubungkan dengan salah satu di antara fungsinya yaitu untuk memanggil hujan nah kemudian di daerah kerinci di Sumatera Selatan ditemukan sebuah bujana perungguh yang berbentuk seperti kepis yaitu keranjang bambu tempat ikan yang biasanya terikat pada pinggang penangkap ikan di sungai yang penuh berhiaskan pola ikan berganda besar-besar dengan diselah-selah oleh semacam motif tanggah yang memberikan kesan anyaman pada benda yang dihiasinya nah bejana yang cukup besar ini tingginya 50 cm berbentuk bulat pipih tidak seperti bejana benyata biasa yang lasimnya mengikuti bentuk benda putarnya nah bejana yang serupa namun dengan ukuran yang sedikit lebih besar terdapat di daerah sampang madura dengan hiasan yang hampir sama pula yang tingginya 76 cm namun sayangnya bahwa bejana-bejana ini tidak jelas kegunaannya beberapa detailnya istimewa sekali yang berasal dari madura memperlihatkan kesamaan dengan bentukan semacam yang terbuat dari anyaman bambu nah ini adalah contohnya oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati